aduh gimana ini assalamualaikum saya LST untuk teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini dimana kini adalah hari Jumat Jumat Berkah bagaimana kisah dan cerita tentang Lesti dan Bilar di hari ini tentu kita bertanya-tanya ya tentunya Rizky Bilar di hari ini sholat Jumatan guys lihat kalau dia mau berangkat sama Bang Aril nampak kompak aja lah juga saat sampai di masjid dia begitu husu guys mendoa untuk yang terbaik bagi kehidupannya ke depan bagaimana dengan kekasihnya Lesti sepertinya dia sudah gak sabar menunggu di rumah sang kekasihnya cepat kembali dan bisa makan-makan sekadarnya untuk melepaskan lelaran kemenatan serta kerinduan andainya pun semalam telah bersama di Semarang Indonesia ya Jumat Berkah tentu membuat kita juga bahagia saat melihat antusias dan kebersamaan Lesti dan Bilar apalagi kabar yang entar malam yang menyebutkan bahwa Rizky Bilar dengan sedilih Lesti akan tampil bersama lagi tentu kita sangat senang sangat bahagia mendengar kabar mereka akan lagi-lagi ada di Semarang Indosiar tentu di hari ini pun menjadi tanda tanya besar kita ketika Rizky Bilar Jumatan dan si didik sudah menunggu di rumah tentu kebahagiaan kita mereka melepaskan kemenatan melepaskan kerinduan melepaskan ya ya sesuatu yang sebenarnya menggumpal di hati mereka untuk saling lengkap melengkapi satu sama lain tentu kita semua mendoakan hal yang terbaik apalagi di Jumat ini yang mana doa insya Allah selalu istijabah istijabah bagi kebelangsungan hubungan mereka dan kita selalu support mereka dengan doa terbaik semoga disegerakan dihalalkan hubungan mereka menjadi suami istri karena sebentar lagi bukan hanya Ali Margin tapi Atta dan Aurel insya Allah juga di bulan depan akan akad nikah kita tentu berharap bahwa Lesti dan Bila pun bisa segera berproses untuk melaksanakan yang namanya prosesi hijab kabur tersebut tentu di hari ini doa yang berkah semoga mereka berdua Lesti dan Bila disegerakan dan dimudahkan jalannya untuk menuju halal tentunya ya itulah harapan kita sekalian dan tentang keberadaan Bang Bi yang lagi sholat Jumat dan diteguh dedek di rumahnya ya tentu saja guys si dedek akan selalu menunggu sang kekasih pujaan hatinya yang selalu membuat dia rindu siang hari siang malam tentu selalu ingin bertemu dan bersama pujaan bagaimana juga dengan kalian? tentu juga guys hampir sama juga dengan mereka yang lagi bujin makanya apabila kalian inginkan kabur terbaru terbaru jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya agar tak ketinggalan info dari kita terima kasih telah menonton you bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.